Tolong ya kamu sadar diri, kamu gak usah kecakapan Emang gak ingin jadi orang kaya disini, cuman kamu lolong apa? Kamu tuh kemana aja? Tolong ya kamu sadar diri, kamu gak usah kecakapan Emang gak ingin jadi orang kaya disini, cuman kamu lolong apa? Mau gak tau gak? Udah aku bilangin tiap hari ya Uang itu jangan di habis-habisin Kasusah dari uang Oh gitu Jadi kalo ngomong, tarik kapan? Tahan Tahan Nikita, kamu tuh kemana aja sih? Gua nyari tiap hari lu gak ada, gua telepon lu gak ada, gua SMS gak ada, gua WA gak dibalas Kenapa lu gak ada pusat, kalo gak ada pusat lu minta sama gua Bilang aja kalo gak ada duit, katanya orang kaya tasa, hairnest standalnya, hairnest standalnya masih bilang gak ada duit aja Gimana sih lu? Anda benar! Anda benar! Nikita kepo! Kepo banget! Beb, balik lagi di Nikita kepo! Programnya kalian tunggu-tunggu Walaupun ada Covid-19 Gak masalah Shooting tetep berjalan Untuk menghibur kalian semua yang ada di rumah Nah Nikita lagi pake baju Waaaah! Waaaah! Ya ampun! Dirinya dia liat gak sih? Aduh! Menteri Pertahanan ke Polri Presiden Paman Ovi hampir ketafur sama motor ini gila ya? Gimana sih? Yang bener, yang bener kompselnya naik motor dong Orang lagi liat Orang nyebrang! Orang nyebrang, orang nyebrang! Maen ngolong-ngolong aja Gua pake kapori Kapoli Semuanya mana yang dia tolong Ini Allah Eh, maen deng syuting Tunggu dulu dong Main jalan-jalan aja Tunggu dulu lah ini motor Ini juga kotor nih Sebentar ya mas syuting, syuting apa? Ini kan lagi syuting dia kita kepo Hah? Gak liat tuh, banyak kamera! Eh, ntar dulu, emas itu siapa? Ini Nikit Amirzade! Mohon.. aku gak percaya hari ini banyak orang lo ngaku, coba buktikan. Buktiin! Lekaan.. aduh.. Ini.. Oh! Ini pasti Mama R. St deh! Iya enak aja, ih sama Nyai aku takut. Dia pasti ngomel 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 ngomel. Gimana sih? Tuh, mobil sampe macet lho! Gara-gara kamu! Masih, gimana? Gimana kita gimana? Ini maset, ini petinggi-petinggi semua. Gue udah kaya orang gila lagi. Aduh, ya ampun. Gak nyangka diketung sempati kita disini. Ini pake apaan sih nih? Kok kaya begini, kita kurang kerja? Halo, ini terang-gerang gak hujan. Jangan sakit jiwa. Emangnya kalau pake baju gini harus hujan dulu. Ini kan ketemu sama virus-virus tuh banyak banget. Tapi kalau aku terjangkit gimana? Oh iya, aku kalau gitu harus pake masker juga. Iya lah. Jadi Beth, ini bukan APD. Ini adalah AP, ini adalah PPD. Apa itu PPD? Ini PPD khusus buat aku. Supaya melindungi dari mutratan-mutratan. Luda kalian semua. Jadi gue harus membentengi diri gue sendiri. Nah ini beda kalau APBD-an. APBD-an. Kita pake sama dokter-dokter kan yang udah sesuai SOP gitu loh, Ma. Jadi kalau buat masyarakat biasa bisa pakai model kayak begini ya? Ini mah jatuh-jat murah, Rp15.000 doang. Nah, beb-beb dulu Ma. Nih kita kepo. Bintang tamu kita hari ini adalah... Mama Reset. Siapa? Itu Mama Reset. Mama Health. Mama Health. Mama Health. Ini dia. Aku gak kuat. Mam, mendingan kita pergi ke situ aja yuk. Yuk, yuk, yuk. Aku udah keringetan. Panas, panas. Panas, ayo. Beb, sebulan kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamunya. Ini ada PT ya tentang Mama Health. Itu dia, cekidot. Dari mana aja kamu hajam? Sekili baru pulang. Abis main sama temen-temen. Abisnya sebel, Ma. Beb, siapa sih yang gak kenal sama artis berwajah galak satu ini? Ya, iya adalah Halsey Herlinda. Enggak sama sutradaranya supaya kamu tuh jadi bawah putihnya aja. Uuh, pasti beb-bes pada gemes, kan? Kalo liat actingnya. Yuk kita liat lagi kegalakan dan kejutekannya. Cuman di Nikita Kepo, kepo banget. Nah, Mam, itu tadi ada bintinya tuh tentang Mama Health. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu kabarnya gimana, Mam? Kabarnya sedih, soalnya kan di rumah terus. Kerjaan, jadi pada kepending semua. Kepending semua. Kepending ya? Terus juga pusing di rumah, ada anak ngumpul, suami ngumpul. Jadi biasanya rumahnya itu kosong, sepi, tenang. Sekarang jadinya agak-agak rame. Terus jadi apa-apa, dikit-dikit kerja, dikit-dikit rapiin. Dikit-dikit makan, dikit-dikit goreng apa, goreng ini. Jadi capek banget. Terus kuat. Ya bener, Mam. Ini kita mau tanya. Sekarang sikuk apa? Masih suka marah-marah nggak? Ini ngeri ya ternyata ya. Aku itu ya Mama Helsi antagonis di dalam senario. Kalau ini kayaknya antagonis asli ya? Nggak, aku mau di dalam ini aja persiutingan. Oh Alhamdulillah. Aslinya mah nggak? Iya lah, kita sama-sama back-back aja ya. Sip. Tadi nanya apa ya lupa? Sibuknya apa? Oh sibuknya sekarang paling ya bikin-bikin vlog. Masak. Terus bikin ini, aku bikin-bikin masker. Jual. Jual beli dong. Wah, Maya. Mata artis sinetron jual masker. Ini dong gratis buat masyarakat di Indonesia. Udah itu bagiannya. Kalau sama artis sama beli aja. Kreativitas tau. Kau hargai kreativitas dong. Oh kalau lagi Covid aja kreativitas pada muncul. Sambil muncul sambil cari duit. Tapi nggak ada masalah juga sih. Nah Mam, terus suami dan anak-anak apa kabar? Masih satu kan udah cerai? Suami jalan ekspor. Oh iya kalau sama suami sih alhamdulillah masih baik lancar. Memang sengaja nggak mau ekspor. Kenapa? Kalau aku sih nggak ngerti kesalahan aku. Pengen punya kehidupan privasi aja. Bahwa ada saatnya kita butuh bersama keluarga inti. Memang. Ini ada atlet class ring. Sering dapet berantagonis. Nanti Harlinda. Aku itu ada lelaki yang berani menggoda. Itu dia. Aduh capek. Maknas keringetan. Nah itu maksudnya gimana artikelnya? Yang mana? Itu gara-gara mama sering dapet peran antagonis. Jadinya cowo-cowo nggak ada yang mau deketin. Ya lagi pula kurang kerjaan banget cowo-cowo. Godain mama healthy. Udah punya suami. Ya kan nggak ke-expos mam suaminya. Iya juga sih ya. Jadi mama kan masih bisa selingkuh. Ya ampun. Gitu ya. Ya karena mungkin mereka berpikir aku galak ya kan. Iya sih. Emang kalau disiniaturnya galak banget. Kenapa sih demen banget dapet antagonis? Karena pas booming banget. Pas dapet antagonis, jeder. Ya akhirnya seterusnya antagonis terus. Tapi untungnya waktu itu udah married. Mungkin kalau belum married kayaknya sampai sekarang masih jadi. Masih. Nih ada nih. Nih kita cepo, ada nih kita ulang. Kan ini kan cowo takut buat ngedeketin mama nih. Kita udah datengin cowo ini dari Zimbabwe. Mana sih nih? Coba cowo ini dari Zimbabwe. Awww dari Zimbabwe. Nah ini. Jadi ini seolah-olah cowo mau ngedeketin mama. Karena mama kan antagonis banget. Coba. Eh ada siapa nih? Ngapain kesini? Ada perlu apa ya? Saya mau nyari. Yang paling cantik disini siapa ya? Kok nanya sama saya? Kak ngeliat apa? Oh itu paling cantik. Iya. Liat kak? Kok pake nanya? Cantik sih. Tapi kayaknya kacamatanya doang. Coba ya. Coba ya kalo ngeliat baik-baik sekarang. Lebih cantik mana? Kacamatanya doang orangnya. Tidak baik aja. Tidak baik-baik. Ini nih yang dibatuzen. Ini dari mana nih? Ini suranya dari mana nih? Bagus banget ekstinknya. Hehehe. Oke, balik lagi ke Zimbabwe Tanah. Thank you ya, Mas. Oh iya, benar. Gak-gak gitu juga sih. Kalau mas lagi ada yang deketin sih senyum-senyum aja, baik-baik aja. Cuman mungkin mereka respectnya lumayan baik. Lumayan baik, ya. Oke, benar. Ini lho, baru sekali lho aku syuting pakai baju ini. Kering-kering gak sih? Ini kebayang gak dokter-dokter yang sedang membantu korban-korban COVID-19 itu gimana perasaannya ya? Iya. Ini aja baru tegang aja kering-nya. Gak bisa pipit, gak bisa minum. Iya kan? Bagus banget. Sekarang Niki mau tanya lagi nih, Mam. Gimana sih biar acting antagonis dapet banget itu? Yang pasti sih memahami karakter aja. Tapi emang beda sih, pemain senior sama junior jauh beda. Kalau emang masih masuk senior. Tua dong? Emang iya, aku masih muda. Emang udah tua? Kan nyebelin banget. Tapi ada gak sih, Mam? Ada nanti sih, Mam? Ada nanti sih, Mam lawan main yang baper waktu lagi acting sama? Oh ada, ada. Oh itu, yang cowok. Siapa? Niki juga, Niki Tirta. Niki Tirta. Oh dia baper? Oh iya. Bapernya? Gue asli ngeliat Mami tuh gue pikir galak banget. Kan kalo aslinya aku kan kalem, pen. Iya bener. Liat kan? Boleh doang sih. Niki Tirta masih jomblo ga sih? Kayaknya masih jomblo dong. Serius? Niki Tirta sama salam dari Niki juga. Kalau misalnya jadi pemain antagonis itu kudu cerdas ya, Shay? Iya, harus. Ya, kudu cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak bakal bisa. Karena apa? Dia hafalannya harus luar biasa. Karena kebanyakan antagonis itu ngomongnya merepet. Benar, makanya antagonis itu kebanyakan itu pinter-pinter semua. Iya, pinter-pinter. Coba ngomong merepet dalam satu nafas. Mau ya gimana sih? Beri dengan setawa juga. Jangan suka keluar malam. Eksabe, Arga. Nggak pernah ada di rumah. Cakep. Nah, sekarang tambah lagi. Sambil merepet, mata melotot, sambil nunjuk-nunjuk. Mama, tahu nggak? Udah aku diangin tiap kali ya. Uang itu jangan dihabis-habisin. Kasusah dari uang. Kurang cakep. Karena terlalu monoton. Agones itu nggak boleh monoton. Nggak bisa dibeli-beli-beliin dulu. Oh, iya benar. Iya, harus ada perubah-perubah lagi. Aku udah lama ngamain senetron. Coba Mama ajarin. Bigi, kamu untuk mana aja? Tolong ya, kamu sadar diri. Kamu jangan usah kecekepan. Emang yang jadi orang kayak disini? Coba kamu ngolong apa? Kamu untuk mana aja? Tolong ya, kamu sadar diri. Kamu jangan usah kecekepan. Emang yang jadi orang kayak disini? Coba kamu ngolong apa? Mama, tahu nggak? Udah aku bilangin tiap kali ya. Uang itu jangan dihabis-habisin. Kasusah dari uang. Nah, gitu. Jadi ada perubahan gerak. Ada begini atau yang itu. Jangan begini-begini. Oh, iya benar. Tuh, benar. Ya, kan? Makanya Mama ngaku antar gondis. Eh, benar juga. Bagus. Aduh. Itu ya, ilmu mahal ya. Belajar tentang antar gondis itu sama Mama aja. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu ini satu lagi, Mama. Ajarin kita main adu-adu omongan. Alah, apa tajir lah? Eh, emang gue tajir? Nah, lu ngaku-ngaku tajir? Nggak ada tuh sedikit mas-mas yang nemen. Eh, karena aku lagi COVID. Kalau kita pakai-pake emas, nanti nempel tau nggak di tangan. Barang-barangnya nggak bagus. Jangan kaya orang susah. Ah, apa aja begini? Beli Johanser di Cesar. Lo beli orang Sinsen dan Cesar. Jadi ke orang susah. Hei, kemana aja? Ngaku-ngaku kaya, tapi nggak ada satupun barang branded yang nempel di badan lo. Aku kalau lawannya agak sedikit berumur, aku tuh masih takut dosa. Kamu tuh sebenarnya baik ya. Iya, jadi aku nggak berani lawan. Oke deh, nggak usah meraih aku mula. Ya ampun bacotnya. Umpungnya lagi COVID kalau lu. Ya udah, kalau gitu, pep-pep dirumah jain kemana-mana. Tapi hebat loh, kita teriak kenceng tapi nggak ada yang muncret-muncret ya. Nggak dong. Aku kan kalau aku pakai ini. Pakai ini di Apakma. Jangan tadi kemborokan. Oh, cakep. Bagus. Jadi terkontrol semuanya. Iya, iya, iya. Tapi senang buat kita. Iya, okelah kalau begitu pep-pep dirumah jain kemana-mana. Karena setelah ini kita akan kepoin lagi Mama Hesti, tetap di Dikita Kipo. Kepo bangun. Healthy, 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 healthy. Kira-kira siapa ya, Bebs? Orang di balik kostum itu penasaran kan pastinya? Makanya, cus jangan kemana-mana ya. Cuma di Dikita Kipo. Kepo bangun. Dikita Kipo. Kipo bangun.